Perolehan suara Komeng terbanyak semakin terdepan, dari seniman komedian hingga senator Jawa Barat. Nama komedian Alfian Shah Komeng tengah melejit usai namanya ada di salah satu kertas suara pemilihan legislatif DPDRI Jawa Barat, Komeng yang viral dan menjadi sorotan. Diketahui bermula dari fotonya dalam kertas pilek yang dianggap nyileneh dan berbeda dari calon lainnya yang terkesan formal. Dalam wawancaranya Komeng mengungkapkan bahwa foto tersebut ditentukan oleh KPU untuk dimasukkan ke dalam kertas suara. Meskipun KPU menyarankan untuk menggunakan pakaian adat atau ciri khas, Komeng justru memilih foto dengan pose yang khas dan mengundang tawa dalam perhalatan pemilihan umum 2024. Calon legislatif Dewan Perwakilan Daerah, DPD, untuk daerah pemilihan Provinsi Jawa Barat, Alfian Shah Bustami Komeng atau yang lebih dikenal sebagai Komeng berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan meraih 700.966 suara. Dari data tersebut terlihat bahwa suara terbanyak bagi Komeng berasal dari Bogor. Mencapai 124.999 suara disusul oleh Sukabumi dengan 49.552 suara dan kota Bandung dengan 42.118 suara. Kemenangan telah Komeng dalam pemilihan ini membuktikan bahwa dukungan masyarakat terhadapnya cukup kuat. Meskipun perhitungan suara masih berlanjut dan belum mencapai titik final, namun prestasi Komeng dalam perhalatan pemilihan ini tak bisa dipandang sebelah mata. Selain keberhasilannya meraih suara yang signifikan, Komeng juga mencuri perhatian masyarakat dengan foto profil surat suaranya yang unik dan jenaka. Sementara itu, terkait visi dan misinya sebagai calon legislatif DPD, Komeng menegaskan bahwa dirinya serius dalam mencalonkan diri. Salah satu fokusnya adalah mewujudkan aspirasi seniman Indonesia. Ia mencontohkan keberhasilan Korea Selatan dalam mengembangkan seni budayanya yang mampu mengalahkan negara lain. Dengan prestasi gemilang yang diraihnya, Komeng berhasil menarik perhatian publik dan membuktikan bahwa dengan niat yang tulus dan kerja keras, segala sesuatu bisa terwujud bahkan dalam dunia politik yang keras dan kompleks seperti ini, Komeng bercerita alasannya terjun ke dunia politik dan ikut berkontestasi di pemilu 2024. Komeng diketahui mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI Jawa Barat. Komeng menyatakan bahwa ia terdorong untuk terjun ke dunia politik karena Indonesia tidak mempunyai hari komedi. Awal mulanya Komeng hanya ingin kesenian komedi yang ditekuninya juga memiliki hari sebagaimana hari musik dan hari film nasional. Ia bersama rekan-rekan di Persatuan Seniman Komedi Indonesia bahkan Komeng mengaku sudah mengajukan usulan tersebut kepada DPR. Terima kasih.